Kali ini saya akan mempresentasikan keberagaman suku dan budaya Indonesia, yaitu Bali. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda, kecil di sebulan barat. Pulau Bali sepanjang 153 km dan beruntung selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Rumah Adat, ini adalah Rumah Adat Balai Manteng. Rumah Adat Balai Manteng adalah Rumah Adat Bali yang khususkan untuk kepala keluarga dan anak perempuan. Bangunannya berada di persegi panjang dan dibangun dari sebelah timur. Isi dari adat-adat manteng adalah dua ruangan balai lainnya, di namakan balai kanan dan balai kiri. Ini adalah pakaian ada di Pulau Bali. Payas Alin atau Payas Nista. Payas Alin atau Payas Nista adalah baju alin Bali yang paling sederhana dan bisa dipakai sehari-hari, termasuk upacara ada kekayaan di Pulau. Dan ini adalah suku ada di Bali. Ada suku Bali Macopahit, ada suku Nyamah Selanggan, suku Aga Bali. Dan ini adalah gambar suku Aga. Suku Aga Bali disebut dengan Bali untuk gunungan yang mana sejumlah suku Bali di Aga terdapat di desa Trunyan. Istilah dari Bali. Bali Aga dianggap memberi arti orang gunung yang kurang cerdas karena mereka berada di daerah pegunungan yang masih kawasan pedalaman dan belum terjamah oleh kronologi. Dan ini adalah tarian dari Bali. Ada tari barong, tari kecap, dan tari pendek. Tari kecap adalah pertunjukan drama taris dan nikah sebalik. Yang lebih utama menceritakan mengetahui ramai nyaman dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukan oleh banyak peluhan atau lebih penari laki-laki. Yang duduk berbaris, melingkat, dan dengan irama tertentu. Menyerukan cap dan mengangkat kedua tak lengan. Menggambarkan kisah ramai-laki saat barisan terang membantu ramai. Dan ini adalah nyanyian dari Bali. Ada lagu Putu Selim Ayu. Ada lagu Dewa Ayu dan lagu Meo-Meo. Maka, percakapan antara seorang ibu dan anaknya. Saat ibu akan pergi belajar ke pasar. Lalu meminta anaknya agar menjauhnya pulang di rumah. Dan ini adalah kebijakan ada Bali. Ada upacara Mabel, ada Hari Raya Gereman, dan upacara Maski. Upacara Maski adalah upacara kesucian diri untuk menyambut Hari Raya Gerti oleh seluruh umat ibu di Bali. Upacara Maski digelar untuk menghancurkan kotoran alam untuk menggunakan air kehidupan. Upacara Maski dilaksanakan di pinggir pantai. Dengan tujuan menciptakan diri dari segala perbuatan buruk pada masa lalu dan membuangnya ke laut. Dalam kepercayaan ini, buruk sumber air seperti danau dan laut dianggap sebagai air kehidupan. Dan ini adalah makanan khas dari Bali. Ada air batutu, ada rujak pulah pintar, dan sambal matah. Rujak pulah pintar adalah salah satu jenis buruk jam khas dan populer di Bali. Rujak ini bersih kombinasi dari beberapa buah-buahan segar yang hampir mirip dengan rujak manis atau rujak bulan. Contoh-contoh buah yang bergerakkan mirip dengan rujak pulah seperti mangga, bengkuang, ketayang, nanas, gedondor, dan mentimun, berlindik, dan lain-lainnya. Gelugoran ini dikupas kemudian dipotong kecil-kecil. Namun yang membedakannya dengan rujak biasa adalah perlengkapan yang dikupas kecil-kecil yang terbuat dari ikan, garam, terasi, dan cagai. Dan ini adalah minuman dikasih Bali. Ada kopi Bali, es tambring, dan es kuot. Iya, es tambring merupakan rumah berbahan dasar serutan kelapa muda dan dinasihkan dengan rasa asam jawa. Perpaduan tersebut menghasilkan rasa puri dan manis. Dan yang membuat rasanya semakin terasa pas adalah campuran di telurnya. Terima kasih.